Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah mengumpulkan kita pada malam ini di tempat yang penuh berkah dan rahmah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Yang artinya, janganlah menggembirakan akan engkau oleh ta'at. Karena itu ta'at timbul dari diri engkau. Dan gembiralah engkau dengan ta'at, karena ta'at itu timbulnya dari Allah kepada engkau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kul katakan wahai rasul Bifadlillah wabirahmatihi Fabidali kapal yafrahu Dengan anugerah Allah Dengan rahmat Allah Maka dengan demikianlah mereka itu hendaknya bergembira Yang demikian itu rahmat dan anugerah Allah Lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan Daripada harta dan benda duniawi Nah para muhibbin rahimakumullah Kalimat ta'at Apabila mutlak Maksudnya adalah ta'at kepada Allah Karena kalimat ta'at ini bisa dipakaikan untuk rasul Sallallahu alaihi wasallam Ta'at kepada rasulullah Bisa kalimat ta'at ini dipakaikan kepada guru Ta'at kepada guru Bisa kalimat ta'at itu dipakaikan kepada orang tua Ta'at kepada orang tua Ta'at kepada suami Ta'at kepada pemerintah Pemimpin Nah oleh karena itu Ta'at ini lebih umum Daripada ibadah Kalau ibadah itu hanya mutlak untuk Allah Marilah kita beribadah kepada Allah Kada boleh kita beribadah kepada rasulullah Kada boleh kita beribadah kepada orang tua Tapi kalau ta'at Nah itu lebih umum Apabila kalimat ta'at itu mutlak Tanpa ada kaitannya Maka maksudnya adalah ta'at itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Marilah kita jadi orang yang ta'at Nah ingat situ saja Maksudnya ta'at kepada Allah Itu mengharapnya mutlak Di dalam hikmah yang sebelumnya Dijelaskan tentang Banyaknya kebaikan yang terkandung di dalam ta'at itu Nah oleh karena Banyaknya kebaikan yang terkandung di dalam ta'at itu Sehingga Orang-orang yang melakukan ta'at itu Gembira hatinya Orang-orang yang melakukan ta'at itu Senang hatinya Karena di dalam ta'at itu Sangat banyak terkandung kebaikan-kebaikan Baik duniawi atau uhrawi Nah di dalam hikmah yang kelima puluh enam ini Imam Ahmad Ibnu Attaillah Memberikan petunjuk penjelasan kepada kita Bahwa Janganlah kamu gembira Karena melakukan sebuah ta'at Apabila engkau pandang ta'at itu Dari diri engkau Bergembira Bergembira lah dengan ta'at Apabila kamu pandang Bahwa ta'at itu merupakan Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala Nah oleh karena itu Al-parahu bit ta'at kismani Kismun madhmum Wa kismun mahmud Gembira dengan sebuah ta'at Itu ada dua Ada gembira yang tercelah Ada gembira yang terpuji Jadi artinya Senang dengan ta'at yang dilakukan itu Ada mesti baik Ada senang dengan ta'at Tetapi jadinya dosa Ada gembira dengan ta'at Yang jadinya adalah Menambah pahala Kismani kismun madhmum Wa kismun mahmud Al-mazmumu bermula Yang dicela Kalfarahi bit ta'at Min haisu zuhuruha Min nafsihi wa hawlihi wa kuwati Wahuwa minal Wahuwa la ujbul muhbitu Littaa'at Wa la ujbu Mamba ushurur Bermula yang dicela Seperti gembira dengan ta'at Dari sekira-kira timbulnya ta'at itu Daripada diri dan daya upayanya Ini ini kasukaan Kawah puasa Empat bulan Betul-turut Kasukaan Kawah puasa Nah itu Tercelah Ini kasukaan Kawah sembahyang Semalaman itu Seratus rakaat Suka mana ini Kawah sembahyang itu Seratus rakaat Nah sukanya itu Kada boleh Tercelah Ini suka Banar kawah Ba'umrah Sehari tiga kali Sukanya gembira Nah itu Tercelah Karena itu Termasuk Ujub Yang menggugurkan Pahala Di samping itu Ujub itu Sumber Segala kejahatan Kejahatan Orang Nangkah Himungan Kawah Bebuat ta'at Itu Kayanya bisa Sumbung Orang Nangkah Himungan Kawah Banyak Bebuat ta'at Itu Ini bisa Merimihkan Orang lain Nah jadi Himung Gembira Suka Kawah Melakukan Sebuah ta'at Itu adalah Sesuatu Perbuatan Yang Dicelah Yang Kada baik Artinya Wa kalparah Bihah Limayara Annahu Bihah Istahhaq Tawab Min Allah Ta'ala Dan Dan yang Seperti 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 Ini Ini Dicelah Kedab Boleh Inya Kawah Sombah Yang Samalaman Seratus Rakaat Lalu Inya Merasa Ada Ada Hak Masuk Surga Nah ini Gembira Yang Dilarang Yang Dicelah Dan Contoh Lagi Kiaskan Ta'at Ta'at Yang Lain Pada Sembah Yang Itu Inya Misal Kawah Puasa Di Hari Yang Sangat Panas Sekian Bulan Puasanya Lalu Inya Gembira Kawah Puasa Itu Lalu Inya Merasa Asa Dapat Surga Dari Allah Nah Ini Tercelah Karena Kenapa Dijelah Karena Bagaimanapun Ibadah Yang Kita Lakukan Itu Betapapun Banyaknya Betapapun Beratnya Itu Kada Akan Sanggup Untuk Ditukarkan Dengan Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Layyudakhila Ahadan Amaluhul Jannata Tidaklah Bisa Memasukkan Akan Seseorang Amal Ibadahnya Itu Akan Surga Ujar Sohabat Kalu Wala Anta Ya Rasulullah Pian Pangkai Itu Juala Amal Pian Memasukkan Pian Ke Surga Amalkupun Ujar Nabi Memasukkan Aku Ke Surga Kecuali Bahwa Allah Melimpahkan Rahmatnya Kepadaku Para Muhibbin Rahimakum Allah Jadi Amun Kita Kehimungan Kawa Bebuat Taat Lalu Kita Asa Dapat Surga Nah Itu Tercelah Rasulullah S.A.W. Pun Dengan Amal S.A.W. Yang Luar Biasa Beliau Merasa Bahwa Amal Beliau Itu Kada Sanggup Untuk Ditukarkan Dengan Surga Sebab Surga Itu Sesuatu Yang Sangat Yang Seraba Luar Biasa Yang Yang Bisa Memasukkan Kita Ke Surga Itu Adalah Hanya Rahmat Allah Kita Ambil Contoh Masuk Surga Itu Dengan Rahmat Allah Bukan Dengan Amal Rasulullah S.A.W. Bersabda Al-Hajjul Mabrur Lai Salahul Jazak Illal Jannah Haji Yang Mabrur Tidak Ada Balasan Kecuali Surga Surga Itu Tanahnya Ini Terbuat Daripada Permata Apa Yang Kita Hendak Disitu Ada Surga Kadangkala Kita Bayangkan Dengan Akal Pikiran Kita Dengan Penglihatan Pendengar Betapa Miwahnya Surga Itu Nah Haji Yang Mabrur Itu Surga Berapa Ungkos Naik Haji Itu Kita Umpamakan Ungkos Naik Haji Itu Yang Paling Mahal Yang Paling Eksekutif 150 Juta Satu Orang Ini Yang Tiga Kali Plus Nya O In H Plus Angka Tambah Tiga Kali 150 Juta Hotel Bintang Lima Nah 150 Juta Paling Paling Kita Kawah Diam Di Hotel Itu Sebulan 150 Juta Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membalas Duit 150 Juta Ini Biaya Naik Haji Dengan Balasan Yang Luar Biasa Surga Ini Menunjukkan Bahwa Rahmat Allah Kalau Duit Itu Cukup Nukari Surga Duit 150 Juta Kada Akan Mampu Menukari Surganya Allah Tetapi Orang Yang Ini Naik Haji Mabrur Dimasukkan Surga Berarti Masuk Surga Itu Adalah Rahmat Nya Allah Bukan Amal Perbuatan Kita Bukan Duit 150 Juta Itu 150 Juta Kita Isi Duit Ditukar Ke Rumah Paling Paling Rumah Yang Tipe 50 Ganal Sudah Di Kampung Anaknya Dikuta Kali Cukup Nah Tetapi Duit 150 Juta Ini Kita Bawa Naik Haji Mabrur Allah Ganti Dengan Surga Rahmat Allah Jakannya Duit Warah Aja Kada Sanggup Kenapa Nah Itu Maksudnya Amal Kita Ini Kada Kawah Untuk Ditukarakan Lawan Surga Kalau Kada Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Amun Kita Baibadah Taat Kepada Allah Lalu Gembira Kita Asal Dapat Surga Nah Itu Tercelah Amal Kita Kada Napa Napanya Kada Kawah Ditukar Dengan Surga Itu Nah Para Muhibbin Rahimakumullah Kita Ambil Contoh Lagi Orang Yang Menuntut Ilmu Menuntut Ilmu Dari Rumah Berangkat Menuntut Ilmu Niatnya Ikhlas Karena Allah Ini Ini Dibalas Dibalas Oleh Allah Dengan Beberapa Gedung Di dalam Surga Sekali Turun Sekali Turun Ke Pengajian Dibalas Tuhan Dalam Surga Diberi Gedung Lengkap Dengan Fasilitas Dan Khadam Khadamnya Dan Bidadarinya Nah Sekali Turun Dari rumah Kita Menuntut Ilmu Duduk Dua Tiga Jam Dapatnya Ganjarannya Oleh Allah Gedung Nang Lengkap Ini Rahmat Bukan Memandang Amal Kita Amal Kita Kayak Apa Mulai rumah Tulah Kepengajian Itu Tiga Jam Mungkin Dapat Seitu Ganjarannya Kadang Mungkin Kalau Kadang Rahmat Orang Pemanya Kampanye Kampanye Disuruh Hadir Hadir Paling Paling Dapat Baju Salambar Nasih Bungkos Duit Rp50.000 Paling Banyak Dan Itu Wajar Itu Kasukaan Kita Kampanye Dibawa Orang Tulakan Kelapangan Bepanas Dapat Dapat Nasi Bungkos Dapat Aqua Baju Salambar Baju Kaus Duit Rp50.000 Itulah Balasan Nang Wajar Itu Balasan Nang Wajar Tapi Kalaunya Orang Tulah Kampanye Tulah Kampanye Dibari Oleh Nang Bkampanye Ini Sebuah Mobil Dibari Nah Ini Rahmat Daripada Nang Bkampanye Bukan Balasan Nang Wajar Itu Bukan Balasan Yang Wajar Ini Rahmat Daripada Inya Nah Para Muhyiddin Rahimakum Allah Jadi Balasan Balasan Allah Yang Diberikan Kepada Kita Ini Ada Semata Mata Rahmat Allah Kada Seimbang Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Kita Sembah Yang Dua Rakaat Sunat Subuh Lima Menit Cukup Kalau Kita Diupah Orang Manusia Meupah Kita Mengkabahkan Sombah Yang Kuitannya Nah Kada Akan Kuitan Sombah Yang Abahku Kada Akan Sehari Semalaman Lima Waktu Paling Seratus Ribu Itu Banyak Tujuh Belas Rakaat Sehari Semalaman Kada Akan Karena Ada Sembah Yang Lagi Hidup Nah Seratus Ribu Itulah Ganjaran Nang Cucuk Karena Tapi Apa 17 Rakaat Itu Seratus Ribu Itu Cucuk Ganjarannya Tetapi Sembah Yang Dua Rakaat Sunat Subuh Itu Allah Membalas Ganjaran Dengan Nilainya Dunia Dan Isinya Nah Karena Rahmat Kepada 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 Allah Gembira Kita Lalu Merasa Berhak Nah Itu Salah Salah Itu Gembira Yang Tercelak Tadi Nang Raja Raja Saaban Ramadhan Puasa Kawa Betul Turut Kurang Kadang Sanggupnya Inyak Kawa Inyak Kesukaan Salah Itu Itu Tercelak Bahkan Bisa Menggugurkan Bahala Nah Para Mahibbin Rahimakum Allah Gembira Gembira Dengan Taat Yang Model Seperti Tadi Itu Gembira Nang Bisa Meruntuhkan Pahala Taat Itu Sendiri Wal Mahmudu Bermula Yang Dipuji Berbuat Taat Gembira Kita Ini Dipuji Jadi Bertambah Pahala Ini Sembah Yang Tuntung Sembah Laman Seratus Rakaat Gembira Tapi Gembiranya Itu Gembiranya Ini Memandang Bahwa Ini Diberi Allah Anugrah Aku Nibah Syukur Lawan Tuhan Kasukaan Diberi Tuhan Kemampuan Sembah Yang Seratus Rakaat Jakanya Diberi Kemampuan Kada Sanggup Aku Nah Ini Gembira Nang Dipuji Dan Menambah Nilai Pahala Sembah Yang Itu Taat Gembira Gembiranya Itu Yang Dipandang Anugrah Allah Aku Aku Asa Untung Diberi Tuhan Anugrah Kawah Beibadah Seperti Ini Jaka Anugrah Sanggup Disuka Akannya Itu Anugrah Allah Nah Ini Menambah Pahalan Pahalan Asalnya Halus Jadi Bertambah Ganal Karena Kegembiraan Nang Mudil Kayak Ini Kalfarah Bita'at Min Hayth Shuhudu Ha Min Allah Ta'ada Nirmatan Min Hua Fadla Walaw La Fadlu War Rahmat Huh Ma At A Wa Kal Farah Biha Min Hayth In Naha Alam Tuh B Allah Was Sab B Pil Kurbi Wala Yaraun Dan Gembira Yang Terpuji Pula Adalah Gembiranya Dia Dengan Ta'at Dari Sekira-kira Bahwa Ta'at Itu Adalah Tanda Kecintaan Allah Sebab Kedekatan Dengan Allah Dan Mereka Tidak Melihat Bagi Diri Mereka Kemampuan Dan Daya Upaya Ini Berbuat Ta'at Suka Kenapa Maka Suka Karena Ta'at Ini Tanda Disayangi Tuhan Nah Dan Ini Menganggap Bahwa Ta'at Itu Semata-mata Bukan Daripada Kekuatan Dirinya Ta'at Itu Bukan Kemampuan Dirinya Ta'at Ini Adalah Alamat Bahwa Aku Ini Dicintai Allah Nah Bila Mana Kita Gembira Dengan Demikian Maka Gembira Itu Gembira Yang Terpuji Gembira Yang Menambah Nilai Pahala Itu Ta'at Menyenangkan Akan Dia Oleh Kebaikan Kebaikannya Dia Senang Berbuat Baik Maka Itulah Orang Yang Beriman Orang Berbuat Baik Senang Itu Orang Beriman Tapi Senangnya Itu Adalah Senang Dengan Model Yang Kaya Tadi Kawa Bajikir Kawa Menuntut Ilmu Ini Suka Kenapa Suka Karena Aku Dapat Pertolongan Allah Kenapa Suka Karena Aku Dipilih Allah Untuk Baibadah Nah Nang Disuka Puji Tadi Yang Kedua Ini Adalah Bahwa Dia Berbuat Taat Dia Gembira Karena Apa Gembira Karena Taat Ini Tanda Kecintaan Allah Berzikir 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 Kawas 10.000 Tentunya Suka Kenapa Suka Karena Zikir Banyak Ini Tanda Kesukaan Allah Itu Yang Membuat Gembira Aku Nah Ini Menjadi Nilai Pahala Tersendiri Menambahi Nilai Pahala Yang Sudah Ada Nah Para Muhyibbin Rahimakumullah Jadi Jangan Mantang-mantang Kita Ini Kau Berbuat Taat Lalu Gembira Lalu Jadi Kebaikan Bisa-bisa Gembira Itu Meruntuhkan Pahala Taat Kalau Salah-salah Gembiranya Dan Bisa-bisa Gembira Itu Menambah Nilai Taat Apabila Gembiranya Nang Cucuk Nang Terpuji Ini Nah Para Muhyibbin Rahimakumullah Selanjutnya Hikmah Yang Ke 57 Nang Nang Al-Fatihah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.